Sudah bukan rahasia lagi, sosok Vicky Prasetyo memang menjadi salah satu sorotan publik lantaran sepak terjangnya menghadapi wanita. Bahkan presenter yang terkenal gegara gaya bahasanya tersebut mengaku pernah menjalani asmara dengan 25 wanita. Namun kini Vicky Prasetyo mengaku Oga kembali gagal untuk kesekian kalinya setelah resmi menikahi Kalina Oktarani. Meski resmi menikah, Vicky dan Kalina mengakui masih belum bisa bulan madu lantaran banyak kegiatan. Tetapi Vicky mengaku belak-belakan di depan awak media ia akan membuat sang istri menyerah di malam pertama mereka. Vicky yang mengaku sebagai gladiator Komo langsung melancarkan hasratnya untuk memiliki tiga anak dari Kalina. Si gladiator memang tak sungkan mengungkapkan bahwa keinginannya untuk memiliki banyak anak dari rahim Kalina. Masih dalam suasana bahagia, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani resmi menikah pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Ya, pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kini telah sah menjadi pasangan suami istri. Nah, sempat batal menikah pada, tanggal 21 Februari tahun 2021, Vicky Prasetyo akhirnya resmi memperistri Kalina Oktarani pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Akad nikah berlangsung pada sore hari dan dilanjutkan resepsi pada malam harinya. Di momen resepsi, Kalina dan Vicky tampil serasi mengenakan busana pengantin bernuansa putih. Mereka pun sempat melayani sejumlah pertanyaan dari awak media, termasuk soal rencana bulan madu. Vicky mengaku dirinya tak mengambil banyak libur. Pria bernama asli Henrianto itu mengatakan dua hari setelah menikah dirinya sudah kembali bekerja. Kebetulan Senin udah langsung live kerja, jadi enggak bisa, bulan madu, ungkap Vicky seperti dikutip tribunstyle.com dari Youtube KH Infotainment, Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021. Kendati demikian, Vicky berencana mengajak istrinya jalan-jalan ke tempat terdekat. Mungkin besok doang nih, Minggu, mau ngajak dia main-main ke puncakan dekat taman safari, atau kemanalah, lanjutnya. Vicky mengaku tak begitu memusingkan soal bulan madu. Ia menilai bulan madu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pria berusia 36 tahun itu justru berseloro soal malam pertamanya dengan Kalina. Yang pasti pokoknya hari ini Kalina merasakan keperkasaan gladiator. Honeimon kita bisa kapan aja karena udah banyak kerjaan yang harus masuk, jelas Vicky. Sebelumnya, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sempat berencana menikah pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Sayang, keinginan menikah di tanggal cantik tersebut harus kandas. Mereka batal menikah di tanggal 21 Februari tahun 2021 lantaran terganjal kelengkapan berkas dan restu dari ayah Kalina. Vicky dan Kalina kemudian memundurkan pernikahan ke tanggal 13 Maret tahun 2021. H2 acara, Vicky pun memastikan telah mengantongi restu dari ayah Kalina. Udah, di restuin, udah semua alhamdulillah, kata Vicky Prasetyo ketika ditemui di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 11 Maret tahun 2021. Vicky memang tak memberitahu media saat bertemu dengan ayah Kalina. Sampai jumpa di video selanjutnya.